Dendan Asmara Jilid 7 Bab 19 Tiang Keng dibuat bingung oleh sikap musuh besarnya darah Tiang Keng bergolak seperti sedang mendidih Sulit untuk menenangkan dirinya Selama 10 tahun tak ada sehari pun ia melupakan musuhnya itu Dia senantiasa ingat saja, sekarang saat ia berhadapan dengan musuh besarnya itu, ia hampir tak dapat menguasai diri Sakit hati yang mengeram di dadanya, akan segera menyembur keluar Akan tetapi tempo 10 tahun itu pun dapat membuat ia mampu melatih diri, hingga ia bisa bersikap sabar dan hati-hati Ia insaf inilah saat Anantara mati dan hidup baginya Ia sadar sekali, jika ia berhasil, sakit hatinya bakal terlampiaskan, jika tidak, ajalnya bakal tiba Ia yakin Unjie Giok tidak akan membiarkan dia hidup bebas setelah tahu bahwa dia adalah musuh besarnya Maka sebisanya ia berlaku tenang Unjie Giok sedang mengawasi dia dengan tajam ketika si anak muda mengangkat kepalanya memandang ke arahnya Kemudian nyonya jelek itu mengangguk berulang-ulang Ah, bocah, kau mirip dengan orang situ, kata dia, sabar Kau cuma, Tiang Keng tidak puas, karena dipandang acuh tak acuh Sekarang si jelek itu menyebut ayahnya seperti sahabat perempuan itu Seolah perempuan jelek itu seperti tak pernah membinasakan ayah Tiang Keng Karena itu, Tiang Keng ingin menghajar orang jelek itu sampai mampus dalam sekali pukul Lalu hal yang aneh telah terjadi Sebelum Unjie Giok menyelesaikan kata-katanya, dan bukan kata-kateranya itu diteruskan Mendadak tangan bajunya mengebut ke atas kiri, lalu tubuhnya mencelat ke kanan, cepat seperti kilat Dia bergerak ke arah Gim Soan yang sedang berdiri di sebelah kanan dia Berbareng dengan itu tangan kanannya menjambak ke dada orang muda berbaju kuning itu Gim Soan kaget sekali Ia tidak menyangka akan ada serangan demikian cepatnya Justru saat itu ia sedang menunggu darah Tiang Keng bakal munkrat berhamburan dari tubuh atau leharnya Siapa tahu sinyonya justru menyerang dia Dalam kagetnya, ia berniat melompat untuk menyingkir lagi-lagi di luar dugaannya Nyonya itu cepat luar biasa Tahu-tahu dadanya sudah terjambak oleh sinyonya tua Ia kaget bukan main Gim Soan Ini yang kedua kalinya orang berhasil menyambar bajunya Sebagai seorang keras kepala dan sombong, Gim Soan merasa malu, hatinya jadi sangat panas Tapi karena juri, ia terpaksa berlaku sabar Elo Ocian Puee, kau mau apa? Tanya Gim Soan perlahan Ia tidak berani sembarangan bertindak Ang ini Onilo tertawa dengan sangat menyeramkan Pada sepuluh tahun yang lalu itu, kata sinyonya tua perlahan Ketika terjadi peristiwa di kaki puncak Sia Sin Hong Bukankah kau pun hadir bersamanya di sana Hati Gim Soan bercekat, parasnya pun berubah pucat pasi Dalam sekelebat, di benak Gim Soan terbayang Dan ia ingat pada peristiwa sepuluh tahun yang lalu itu Ketika itu ia masih seorang bocah Anak dari satu keluarga hartawan Walau ia tak mendapat kasih sayang dari ayah dan ibunya Lah bertabiat keras dan buruk waktu itu Di saat ia harus pergi bersekolah Ia justru malah madol dan pergi ke pekuburan Atau sebuah tegalan dan menyanyiakan waktu Dengan bermain-main tidak keruan Pada suatu hari ia mengalami pengalaman yang mengherankan Mendadak seorang imam muncul di depan dia Ia mengira imam itu seperti turun dari atas langit Ketika ia ditanya oleh si imam Apakah ia suka pergi dari rumahnya Dan dijanjikan akan diajari ilmu silat oleh si imam itu Ia langsung menyatakan bersedia Karena ia merasa tak puas pada sikap kedua orang tuanya Ia merasa ia bakal senang sekali Jika ia bisa terbang seperti si imam barusan Di kemudian hari ia baru tahu bahwa imam itu Bernama Ban Biao Chinjin yang tersohor gagah itu Tak kala itu ia bersama-sama dengan dua orang bocah lainnya Mereka ikut bersama si imam Dalam usia seperti itu Ia ingat padahal waktu peristiwa di kaki bukit Si Esit Hang itu terjadi Ia belum tahu apa-apa Ia mendengar jeritan berbagai binatang buas dan jinak di rimba itu Ia juga melihat debu mengepul naik ke udara Lalu dayang seorang laki-laki berusia pertengahan yang romannya gagah Dan seorang nyonya yang cantik Mereka muncul bersama dengan seorang bocah seperti dia Ia lihat sikap luar biasa gurunya saat melihat pria dan wanita itulah ingat pada si nyonya jelek Berpakaian serba merah yang kurus kering serta nona cilik yang cantik manis berada bersamanya Setelah kejadian itu ia ingat semua Sekarang ia lihat pemuda yang tadi bertengkar dengannya Yaitu Tiang Keng Serta sikapnya terhadap si nenek jelek Tiba-tiba ia sadar Kalau begitu pemuda ini ialah si bocah berumur 10 tahun yang bersama-sama dengan pria dan nyonya cantik itu pikir gim soan Dan nyonya tua berbaju serba merah ini musuh pemuda yang orang tuanya telah dibinasakan oleh si perempuan tua jelek ini Si nona cantik itu salah satu yang ia lihat pada tiga lukisan yang pernah ia lihat itu Dia si nona yang tadi bertempur di atas tembok kota dia bocah helok yang dulu mendampingi si wanita jelek ini Pantas saat melihat ke gambar nona itu Aku samar-samar langsung mengenali dia Jadi urusan hari ini akibat dari peristiwa 10 tahun dulu itu Saat Gim Soan sedang berpikir begitu Tiang Keng saat itu sedang diliputi perasaan heran bukan main Di luar dugaannya, si nenek tua itu membekuk si baju kuning atau membekuk dia Malah orang yang diterjangnya justru si baju kuning Ia pun heran saat mendengar pertanyaan Unjie Giok pada anak muda itu Tapi ia tak perlu berpikir lama untuk mengerti duduk persoalannya Mengerti seperti Gim Soan Ah, kiranya dia si bocah berbaju kuning yang 10 tahun yang lalu ada di puncak si Yesin Hong Begitu pikir Tiang Keng Dengan demikian ia jadi ingat si bocah wanita cantik yang dibawa-bawa oleh Unjie Giok Sungguh luar biasa, pikir Tiang Keng 10 tahun yang lalu mereka berkumpul di suatu tempat Dan hari ini mereka berkumpul lagi di sini Ang Ie Nio Nio heran melihat Gim Soan Dam saja Ia lak tau apa yang sedang dipikirkan pemuda itu Apakah kau ini murid Bang Biao Chinjin Tanya sinyonya tua pada Gim Soan dengan bengis Hektometer Gurumu manusia licik Tidak disangka ia punya murid sepertimu Murid yang liciknya seperti dia Sampai di situ baru Gim Soan membuka mulut Benar guruku Bang Biao Chinjin ia mengaku Aku sudah mendengar suhu sering menyebut-nyebut namamu Elo Ocian Pue Kata beliau Elo Ocian Pue sahabat baiknya Maka itu aku heran Sekarang Elo Ocian Pue bersikap begini terhadap aku Sahabat baik yang sudah bergaul lama Hektometer Sahabat kekal yang sudah bertahun-tahun Kata si nenek berulang-ulang Ia tertawa melenggak dan lama sekali Ya sahabat sudah beberapa tahun Bahkan belasan tahun lamanya Dia puas Pada sepuluh tahun yang lalu Aku telah berbuat salah pada orang situ Juga untuknya Si sahabat belasan tahun Padahal dengan orang situ itu Aku tidak bermusuhan Mendadak dia menoleh ke arah Tiangkeng Ia berkata dengan dingin Apa yang ku katakan barusan Tidak ada hubungannya denganmu Tapi bisa ku jelaskan padamu Ayahmu itu memang benar Aku yang membunuhnya Jika kau hendak menuntut balas Kau boleh melakukannya padaku Kemudian tanpa menunggu jawaban Tiangkeng Lagi dia berkata pula pada Gim Soan Dengan suara keras Sejak hari itu Entah berapa banyak peristiwa Yang dilakukan oleh gurumu Di kolong langit ini Orang yang paling licik Tidak ada yang menimpali Bandiau Cinjin Hektometar Siapa kira setan cilik Kau pun hampir mirip dengannya Aku tanya kau Barusan kau bilang Kau tidak kenal pada turunan orang situ ini Lalu kenapa kau mengatakan Bahwa kau punya urusan dengannya Bisakah kau bermusuhan Dengan orang yang tidak kau kenal ini Kau bicara supaya aku mengerti Gim Soan melengat Permusuhan apa di antara aku dan orang situ Ia bertanya pada diri sendiri Pertanyaan itu tak sanggup ia jawab sendiri Sebenarnya ia cuma benci pada Tiangkeng Ia tidak punya permusuhan atau persengketaan lain dengannya Melihat pemuda itu diam saja Unjie Giok tertawa-tawar Apa yang sedang kau pikirkan tegur Unjie Giok Lekas kau bicara terus terang kepada aku Kalau tidak Awas sambil menutup kata-katanya itu Sinyonya tua memegang lebih keras Terus tangan Gim Soan Ia angkat naik hingga tubuh anak muda itu turut terangkat ke atas Apa yang aku bilang semuanya benar Kata Gim Soan Aku mengagumi Elo Ocian Pue Mana berani aku berpikir yang tidak-tidak terhadapmu Berbareng dengan kata-kata yang terakhir itu Gim Soan menggerakkan tubuhnya, tangan dan kakinya Saat tubuhnya merapat ke tubuh sinyonya tua Kedua tangannya dipakai menotok dan menyikut lawan Dengan kaki kiri, ia menggedruk dengkul kanan sinyonya tua dengan keras Semua gerakan itu dilakukannya secara berbarengan Unjie Giok kaget sekali Ia tidak mengira anak muda berberbaju kuning ini bernyali demikian besar Ia berani menyerang demikian rupa Bahkan serangannya sangat kejam dan berbahaya Untuk menolong diri dari ancaman bahaya itu Ia melepaskan jambakannya dan tubuhnya mencelat mundur beberapa langkah Syukur dia bisa bebas dari serangan berbahaya itu Gim Soan melompat ke depan lima kaki jauhnya Karena sinyonya tidak menendang, ia berpikir Ah, kepandaian dia cuma sebegini saja karena itu Berkuranglah rasa jerihnya terhadap si nenek tua Segera ia rapikan bajunya dan berkata Aku tidak mengerti, mengapa Elo Ocian Puee mencaciku? Taruh kata benar guruku pernah berbuat salah pada Elo Ocian Puee Saat guruku belum menutup mata Mengapa Elo Ocian Puee tidak segera membuat perhitungan sendiri Dengannya kata-kata pancingan itu untuk memanasi hati si nenek Supaya sinyonya tua itu pergi mencari Ban Biao Chin Jin, gurunya Un Jie Giok seorang yang pintar luar biasa Gim Soan menduga tentu dia dapat membaca maksudnya Maka ia mengawasi dengan tajam pada perempuan jelek itu Ia mengira Un Jie Giok bakal tertawa seperti tadi Atau tidak akan melompat berjingkrakan saking dongkolnya Tapi ternyata dugaan Gim Soan meleset jauh Sampai sekian lama ia menantikan Ia dapatkan sinyonya bersikap tenang-tenang saja Wajahnya tenang, matanya yang tajam pun tenang Ia pikir lawannya ini sedang berpikir keras Atau kata-katanya itu tak terdengar olehnya Kemudian murid Ban Biao Chin Jin berpaling ke arah Tiang Teng Ia lihat pemuda itu diam saja Mungkin sedang berpikir kepalanya ditundukkan Rupanya Seng lawan sedang memikirkan sesuatu Ia jadi heran sekali Aneh sekali dia orang, pikir Gim Soan Tadi dia sangat galak Kenapa sekarang tiba-tiba dia jadi diam saja Gim Soan menoleh ke arah undia Giyok Sinyonya tua juga sedang menunduk diam tak berkutik Eh, kenapa Giyok pun mematung begitu pikir Gim Soan Lagaknya mirip nona muda belia sedang memikirkan tunangannya Kemudian Gim Soan menoleh ke arah belasan nona-nona cantik Yang membawa bumbung bambu hijau dan kipas di tangan mereka masing-masing Walau mereka tetap berkumpul dan mengetung lawan mereka Mereka diam sedang mati Mereka mengawasi tanah Dasar cerdik Gim Soan menduga sesuatu Mereka semua sedang terpaku Buat apa aku juga terpaku Sini aku tidak bermusuhan dengan Un Giyok maupun Tiang Teng Aku cemburu pada Tiang Teng Karena aku pikir percuma saja aku diam saja disini Malah mungkin aku bisa mendapat bahaya Lagipula untuk angkat kaki Ini saat yang paling baik Aku sepertinya sedang tidak dihiraukan oleh mereka Oleh karena itu Ia segera memutar tubuhnya untuk berlalu dengan diam-diam Ia berharapun Giyok tidak melihat dan tidak menghalangi gerak geriknya Setelah berjalan beberapa langkah Gim Soan mendapat kenyataan tidak ada gerakan apa-apa dari perempuan tua itu Ia heran karena tak dapat menahan rasa ingin tahunya Lantas ia menoleh ke belakang Pada saat ia menoleh ia lihat Tun Giyok sudah berdiri di depan dia Wajah Ang Ie Nyo Nyo dingin sekali Dimana gurumu sekarang berada Tanya wanita tua itu Saking kagetnya Gim Soan melompat mundur sejauh tujuh kaki Dimana gurumu sekarang tanya si nyonya dengan suara dingin Hati Gim Soan jadi tidak tenteram Ia duga pasti gurunya telah berbuat sesuatu yang tak selayaknya terhadap nyonya tua ini Ini bisa ia lihat dari sikap nyonya tua yang bengis sekali terhadapnya itu Tak mustahil ada kisah asmara di antara suhu dan wanita jelek ini pikir Gim Soan Oleh karena itu ia memandang dengan tajam pada si nyonya tua Ia lihat kecuali sangat jelek Usia nenek tua itu pun sudah lanjut sekal Karena itu Tak mungkin di dunia ini ada pria yang bisa jatuh cinta pada wanita jelek semacam ini Dimana guruku berada sekarang Aku pun tidak tahu Jawab Gim Soan dengan licik Elo Ocian Puee dan guruku sahabat lama Kenapa Elo Ocian Puee justru menanyakan dia kepadaku sambil bicara begitu Gim Soan terus ia awasi sinyonya tua jelek itu Wanita jelek dan bersikap dingin itu mendadak terlihat berubah sikap Matanya yang bersinar tajam berubah menjadi lunak Ketika ia bicara, suaranya pun perlahan sekali Sudah hampir lima tahun aku tidak pernah bertemu dengannya, kata dia Ah, aku tidak tahu kenapa dia tak mau menemuiku Ia diam, rupanya ia sedang berpikir keras Gim Soan jadi gelilah yakin terkaannya tak meleset sama sekali Sekarang ia jadi merasa aneh terhadap gurunya Meskipun sudah berusia lanjut, gurunya itu masih termasuk ganteng Maka ia jadi heran kenapa gurunya itu mencintai wanita jelek ini Walaupun Gim Soan sangat cerdas, pemuda ini tak dapat menggunakan kecerdasannya itu Ia tak dapat menerkah hati Bang Biao Chin Kun, gurunya yang sangat lucu itu Sesungguhnya, si imam tua punya maksud lain Ia sedang menjalankan siasat seolah menyukai perempuan jelek itu Sampai setua itu, Unjie Giok belum pernah bertemu dengan pria yang jatuh hati kepadanya Ia berwajah luar biasa buruknya, tetapi toh ia seorang wanita, manusia biasa Maka ia pun berharap cinta seorang laki-laki In Hoan mengetahui hati sinyulnya tua ini, dia gunakan keadaan ini dengan baik sekali Dia bersandiwara di depan si tua jelek, dia buat perempuan itu mencintainya Kemudian, sesudah dia tak membutuhkannya lagi, dia depak si wanita jelek itu Maka itu, bukan main sengsara hati Unjie Giok ini hingga dia jadi sakit hati Walaupun sangat benci pada In Hoan, ia tetap berharap pria itu akan berubah hatinya dan akan kembali menemuinya Karena Gim Soan tak mengetahui soal ini ia heran melihat sikap sinyulnya tua telah berubah Keduanya berdiri diam, mereka sama-sama berpikir sendiri-sendiri Tiang kengawasi mereka berdua, ia pun berpikir Mula-mula ia mengawasi ke sekitarnya, kemudian ia melompat maju dan dari mulutnya keluar kata-kata keras Orang si Un, tak peduli duduk persoalannya, kau tetap musuh yang telah membunuh ayahku Walaupun ilmu silatmu lebih lihai daripadaku, hari ini aku harus membalas sakit hati ayahku itu Aku tidak takut dihajar sampai mati Kau harus menyerahkan kepalamu untuk kupakai upacara menyembah yang giro hayahku Un Jie Giok sadar dari lamunannya yang manis Ia mengangkat kepalanya, hingga tampak wajahnya yang bengis Terlihat senyumnya yang tak sedap dipandang, tapi ia menoleh ke arah Gim Soan Apakah wakan pergi? kata si nenek sambil mengawasi dengan tajam Lalu ia berpaling ke arah Tiang Keng sambil berkata Jika ku hajar kau sampai mampus, bukankah si orang situ itu jadi tidak punya turunan lagi? Dengan demikian, bukankah sakit hati ayahmu jadi seperti pendalam terus di dasar lautan yang dalam? Hektometer Semula aku kirakah seorang anak berbakti, ternyatakah seorang manusia biasa yang tidak berguna Tiang Keng heran mendengar kata-kata itu? Ia diam Ia yakin wanita lihai itu bukan lawannya, karena itu jika sekarang ia membalas dendam, sulitnya sama dengan naik ke langit Tadi pada saat sinyonya tua sedang bicara dengan Gim Soan, ia berpikir akan angkat kaki akan pulang Tlong Okesan Dia harus belajar lagi lebih jauh Tapi dia tidak menyesal jika ia pergi dari situ, ia bakal tak akan bisa bertemu lagi dengan musuhnya itu Tapi menurut pendapatnya justru sekaranglah saat yang paling baik untuk mewujudkan rasa penasaran hatinya yang telah ia pendam selama 10 tahun Jika aku pergi, apa aku masih dapat disebut seorang laki-laki sejati pikir Tiang Keng? Tiang Keng hatinya keras, ia mengambil keputusan saat itu juga untuk mengadu jiwa dengan musuh besarnya itu Sampai ia lupa, jika ia mati siapa yang akan mewakili dia untuk membalas dendam mayahnya Setelah diam sejenak, Putra Tsu Hojian ini berkata nyaring Jika aku sampai mati kata Tiang Keng Sengit Pasti ada orang yang akan mewakili aku menuntut balas padamu Sahabat ayahku ada di seluruh negara ini, pasti salah satu di antaranya ada yang akan membalaskan sakit hatinya Jika kau bisa mampus di tanganku, baru aku puas kedua matiun jiye giyok terbelalak lebar, sinar matanya berkilauan, dia tertawa nyaring Sahabat-sahabat ayahmu di seluruh negara ini dia mengejek Sekarangi aku tanya kau Aku telah membunuh ayahmu pada 10 tahun yang lalu Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada seorang pun yang datang membalaskan sakit hatinya pada Kuti yang teng lengak lagi Si jelek itu kata-katanya memang benar Tetapi Tiang Keng tidak mengerti, buat apa dia berkata begitu Sudah, jangan banyak omong bentak Tiang Keng Sekalipun kau lihai, aku tidak takut bagus Bagus kata si jelek sambil tertawa terbahak Melihat semangatmu ini, aku si orang tua akan memberi kesempatan padamu Ia berhenti tertawa, dengan suara dingin ia menambahkan Sekarang jika kau bisa mengalahkan aku, akan ku biarkan kau memotong kepalaku untuk kau pakai menyembah yang giroh ayahmu Tiang Keng tertawa dingin Kata orang-orang tersohor, aku yakin kau tidak bakal ingkar janji kata Tiang Keng Cuma, Unjie Giok tidak senang mendengar kata-kata itu Kau kira aku orang macam apa? Tanya dia dengan suara keras Apa kau kira semua budakku bakal membantuku? Kau keliru Kita akan bertempur berdua saja, satu lawan satu siapapun tak boleh membantu aku Jika kau menang, pembalasanmu telah terwujud Juga, tiba-tiba suara wanita jelek itu jadi perlahan Tidak bakal ada orang yang mencarimu untuk membalas sakit hatiku kepadamu Tiang Keng membusungkan dadanya Jika kau yang menang, kau pun bebas mengambil kepalaku kata Tiang Keng dengan gagah Jie Giok melambaikan tangannya, dia tertawa dingin Jadi kau pun ingin memberi kesempatan pada aku? Hektome terlalu tanya si anak muda heran Nyonya jelek itu tertawa Jika kau kalah olahku, kata dia Aku cuma menghendaki agar kau melakukan satu hal Supaya di kemudian hari sesudah kau belajar silat lebih jauh Kau bisa datang lagi mencariku untuk melanjutkan usaha menuntut balas padaku Sampai itu waktu, aku tidak akan menyesal atau sakit hati padamu Mendengar kata-kata demikian bukan hanya Tiang Keng yang keheranan Tapi juga Gim Soan si anak muda berbaju kuning murid dan biaw cinjin Apa yang si jelek ini minta pada si pemuda melakukannya pikir Gim Soan? Pasti itu urusan lebih hebat 10 lipat daripada kematian Hektometer Kalau dia berjanji begini padaku, aku tidak akan sudi menerimanya Gim Soan lantas menoleh melihat ke arah si anak muda untuk menanti jawaban Ia lihat Tiang Keng mengepal keras kedua belah tangannya, matanya memandang ke bawah Jelas pemuda itu sedang berpikir keras Memang Tiang Keng pun menduga bahwa permintaan sinyonya tua pasti hebat luar biasa Akan tetapi ia ingin balas dendam dan ini adalah waktu yang baik Mana dapat ia lewatkan begitu saja? Maka ia pun mengertakan gigi dan menyahu Baik Kata-kata seorang kuncu harus bisa dipercaya Unjie Giyok tertawa Apakah tak sangka aku bakal menyangkal kata dia? Gim Soan jadi geli juga Dia berpikir bocah si Chu ini bakal kena diakali Ia lantas menggendong kedua tangannya untuk mendengarkan sinyonya bicara Bab 20 Unjie Giyok bersimpati pada Tiang Keng Tiba-tiba Tiang Keng berkata dengan suaranya ring Nah, kau katakan apa permintaanmu itu jika kau tidak sanggup Bagaimana tanya Unjie Giyok dingin Gim Soan tersenyum geli ia berpikir Benar-benar Ang Ia Nio Nio sulit dilayani Bagaimana jika dia mengajukan syarat yang tidak dapat melakukan oleh Tiang Keng Bukankah itu sama saja dengan Ia ingin menyuruh Tiang Keng binasa? Tiang Keng tercengang Apa yang kau minta kata Tiang Keng? Kalau itu benar tak dapat kulakukan Karena hanya akan menyulitkan aku saja Baiklah, tak perluka sebutkan Aku Tuti Yang Keng, sebelum aku mati, hatiku sudah tenang Untukku, mati atau hidup, sama saja tak akan kuhiraukan Tapi pasti permintaanku ini akan sanggup kau lakukan Kata sinyonya tua kelihatan tak puas Jika kau bilang begitu, pasti aku sanggup melakukannya Kata Tiang Keng Memang aku tidak percaya ada sesuatu yang tak dapat dikerjakan oleh manusia Pada wajah dingin dari Jie Giyok tampak senyumnya Ia mengangguk Bagus kata Jie Giyok Tiba-tiba tubuh Jie Giyok mencelat ke depan si anak muda Tangan kirinya menyerang Tangan kanannya membabat pinggang lawannya Kedua jago Hun Lun itu gerakannya berbareng dan gesit sekali Tiang Keng terkejut Syukurnya waspada dan tetap curiga Segera ia berkelit ke samping Sambil berkelit ia menegur Kau belum menjelaskan syaratmu Kenapakah sudah menyerang secara mendadak Penyulnya tua itu menjawab dengan suara tawar Jika kau menang, soal itu tak usah disebutkan lagi Jika kau kalah, aku pun tidak ingin merampas jiwamu Sampai kita selesai bertanding Baru aku akan bicara ujar seorang di antara mereka Sesudah berkata begitu Kembali Jie Giyok menyerang Hebat orang tua ini dengan cepat Ia sudah menyerang sebanyak belasan kali Dia sudah tua tetapi dia sangat gesit Dan tenaganya pun kuat sekali Jim Soan ingin mendengar syarat orang itu Sekarang ia malah menyaksikan Sinyonya tua menyerang lawannya Ia jadiharan Benar-benar Ang Ie Nio Nio ini kejam Dia pun aneh sekali Kalau dia mau menyerang orang Buat apa dia bertanya banyak-banyak Dan hendak mengajukan permintaannya itu Toh tak nanti pemuda ini menyangkal kata-katanya Sebenarnya apakah permintaannya itu Pikir Jim Soan Aneh atau tidak Anak muda ini pun jadi tertarik hatinya Ia ingin mengetahui kesudahan pertempuran itu Tapi di lain pihak Tiba-tiba ia ingat Sinyonya tua juga melarang ia pergi Mau apa dia? Kenapa ia berlaku tolol menantinya? Bukankah ini saat yang baik buat angkat kaki? Apapun yang ingin si pemuda itu melakukannya Itu tak ada hubungannya denganku Bukan pikir Jim Soan akhirnya Jim Soan lantas memutar tubuhnya untuk berlalu Ketika ia melihat ke depan Ia terperanjat Entah kapan bergeraknya Rombongan nona-nona itu telah mengepung dia Ia jadi menyesal sekali Terpaksa ia diam lagi Ia batal pergi Lantas ia awasi pertempuran itu Unjie Giok bertempur dengan hebat Dengan cepat ia mendesak Meskipun begitu Setelah belasan jurus Maka taulah ia bahwa si anak muda benar-benar lihai Hingga ia tidak berani berlaku gegabah lagi Tiangkung melayani lawan dengan sungguh-sungguh Jika tidak Ia bisa celaka Lewat belasan jurus sudah Ia jadi repot Hampir saja ia tak dapat melakukan serangan balasan Tapi ia murid Su Hong Giau Tak sudi ia kalah mentah-mentah oleh musuh Mendadak ia berseru Kedua tangannya mencengkeram ke arah dadanya tua itu Jie Giok terkejut Itu adalah pukulan yang berbahaya Itu ia ketahui dengan baik Tapi ia tidak takut Dengan gesit ia berkelit mundur Lalu saat tangan orang meluncur Ia membalas dengan sangat cepat Kedua tangannya menyambar ke muka lawannya Tiangkeng terperanjat Ia repot untuk menyelamatkan diri Akhirnya ia berhasil lolos Ia jadi penasaran Lalu ia ulangi serangannya Sekarang ke atas dan ke bawah Tangan kanan ke pelipis kiri Tangan kiri ke iga kanan Itulah pukulan luar biasa miliknya Jie Giok seorang jago tua Ia toh jadi haran Ia tidak kenal ilmu yang luar biasa itu Tapi ia tidak gendar olehnya Ia juga tidak mau sembarangan menangkis Ia menjejak ke tanah untuk lompat mundur dua tombak jauhnya Tidak tanggung ia berkelit Hingga terlihat bajunya berkibar-kibar Tiangkeng kagum menyaksikan kegesitan lawannya yang tua itu Akan tetapi tanpa sangsi ia melompat menyusul lawan Sambil menyerang Gim Soan menyaksikan adegan itu Dia heran dan kagum Lah juga mendengkol Dia begini lihai Kalau dia dapat pergi ke Tian Baksan dia bisa menjago Siapa sanggup menjadi lawannya pikirnya Karena mendengkol Timbul pula rasa iri pemuda ini Tak ada jalan lain Dia harus disinkirkan demikian pikir Gim Soan Ia segera mengambil keputusan Hingga ia lupa bahwa ia sendiri sedang dikurung oleh barisan wanita Pertempuran masih berlangsung hebat Tiangkeng mencoba mendesak lawannya Jiye Giok mundur Kepastian kalah menang belum terdapat Dia mundur tanpa terkalahkan Dengan begitu terlihat kelihayan tubuh si jelek itu Sudah banyak jurus dilewatkan Jiye Giok tetap gesit dan tenang Sesudah itu baru tampak dia mulai balas mendesak Dia berhasil dengan cepat Sekarang tampak Tiangkeng yang terdesak titik Ketika itu matahari sudah naik tinggi Hawa panas sekali Tiangkeng sudah bermandikan peluh Ia jadi khawatir Diam-diam ia menarik nafas Ia tahu dengan baik sekali Jika ia terus terdesak demikian Ia bakal segera dikalahkan Kekalahan seperti hilang harapannya untuk membuat pembalasan Keduanya masih bergulat sengit Lewat pula belasan jurus Ah, sudahlah pikir Tiangkeng akhirnya Ia melompat mundur keluar gelanggang untuk menurunkan kedua tangannya Lalu dengan air muka guram Ia berkata perlahan Karalan syaratmu itu Jiye Giok mengebut tangan bajunya yang panjang Ia melenggak untuk tertawa Menang ya menang Kalah ya kalah kata dia Nak kau benar-benar seorang laki-laki Ia menoleh ke arah Gim Soan Mengawasi si baju kuning Ia tak tertawa Tak tersenyum Ia berkata Dibanding dengan kau atau gurumu Dia ini menang jauh Gim Soan malu dan mendongkol Hektometeria memperdengarkan suaranya Dia segera memutar ubuhnya Angkuh lagaknya Tapi ketika ia mengawasi salah seorang ngona berbaju merah Sengaja ia tersenyum Un Jiye Giok yang melihat lagaknya jadi mendongkol sekali Matanya sampai bersinar-sinar Dia benar mirip dengan gurunya pikir Jye Giok Sengit Lantas ia menepuk kedua tangannya satu sama lain Belasan nona itu tertawa serentak Itu tepukan tangan yang merupakan tanda untuk segera bergerak Gim Soan terperanjat Tau-tau ia sudah terkurung seraya di hujani serangan Matanya pun seperti kabur melihat cahaya serba merah Yang hebat ialah serangan bang sing dan kipas bulu angsa Ia mengerti dirinya sudah terkurung oleh barisan rahasia Nietong Sian Bu Dia pun merasa malu Kembali terdengar suara tawa dingin Un Jiye Giok Disusul dengan tepukan tangannya dua kali Mendengar isyarat itu Kawanan nona-nona berbaju merah itu lantas bernyanyi Gerakannya menjadi semakin cepat Gim Soan melihat lawannya mendesak secara bergantian Yang satu berhasil diserang mundur Yang lain maju menggantikan Ia khawatir sekali Gim Soan yang melirik ke arah barisan nona-nona itu Jadi terkejut Jelas tadi ia belum terkepung benar-benar Sekarang baru ia melihat tegas lihainya barisan itu Maka ia merasa bahwa sakit hatinya sukar dibalaskan Jiye Giok pun mengawasi pengurungan atas diri Gim Soan Ia menunjukkan romen yang menandakan bahwa ia memikirkan sesuatu Untuk sejenak ia tunduk Kalau aku menjelaskan syaratku Kata ia kemudian pada si anak muda yang ia awasi Bukan saja itu tak ada bahayanya untuk mubahkan sebaliknya Itu masalah jika orang lain memintanya pun sukar untuk mendapatkannya Jika kau sama dengan itu Ia menunjuk ke arah Gim Soan Hektometer Hektometer Sekalipun kau memohon sambil berlutut di depanku Tidak nanti aku meluluskannya tiang keheran hingga ia melengat Pada parasnya ia tidak menunjukkan suatu apa Ia sedang menunduk karena merasa malu dan penasaran Bukankah ia sudah tercekal di tangan musuh? Kalau ia tak ingat sakit hati orang tuanya belum terbalas Mungkin ia sudah bunuh diri Tentang syarat Unjie Giok Ia tidak menghiraukannya Dengan sikap tawar ia mengawasi nyonya jelek itu Unjie Giok menghela nafas sendiri Sudah sejak beberapa puluh tahun aku menggunakan segala dayaku Mengumpulkan barang-barang berharga dan luar biasa Katanya perlahan Buat semua itu, semuanya benda yang sampiran Entah telah berapa banyak dosa yang aku telah lakukan Sekarang, di ini detik Semua barang itu masih tetap berharga Akan tetapi itu tak dapat dipakai untuk menarik Atau mengembalikan usia mudaku yang telah lewat Ia berhenti bicara, matanya dipentang lebar Dengan sinar tak berkedip Ia menatap si anak muda di depannya Memang semua benda itu berharga luar biasa Lalu ia menambahkan Maka itu, meskipun untukku sudah tidak ada harganya Buat orang lain, mencari sepotong pun sulit Akhir-akhir ini aku telah terperdaya oleh seseorang Akan tetapi meskipun demikian Sisanya masih tidak sedikit Bahkan harganya tetap luar biasa Jangan dibicarakan yang lainnya buat menyebut pedang saja Umpamanya Semua itu adalah pedang-pedang yang orang rimba persilatan ingin dapatkan Tahukah kau tiang kemengangguk tanpa terasa Selama hidupku, aku hidup menyendiri Tapi aku memang aneh, kata sinyonya Maka jika ada orang yang menentang kehendakku Aku lantas menghajarnya sampai mampus Demikian juga orang-orang rimba persilatan Di depanku menyebut aku anginio-nio atau anginian cu Sebaliknya di belakangku Tak seorang pun yang berani mencaciku Hektometer Semua manusia tak seperti anjing dan babi Bagaimana juga mereka mencaciku Aku tak menaruh di hatiku Aku tidak mempedulikannya tiang keheran dan jadi tak sabaran Orang itu bicara melantur Berpindah jauh dari pokok persoalannya Tapi toh ia harus mendengarkan orang itu bercerita lebih jauh Semua yang ku ucapkan ini, belum pernah aku utarakan pada siapapun Demikian kata sinyonya Entah mengapa, hari ini aku mau menuturkannya padamu Mungkin ini disebabkan semasa kecilku, tabiatku sama dengan tabiatmu Keras tak terpatahkan Maka begitu aku melihatmu Aku jadi seperti berjodoh denganmu Ya, ini aneh luar biasa Unjie Giok menghela nafas Lantas ia berjalan perlahan ke arah keretanya yang terhias lengkap dan indah Tiang Keng mengawasi Bukan main herannya ia mendapatkan hantu wanita ini Bicara demikian rupa Toh, Tiang Keng tetap memusuhinya dan hendak membinasakannya Ia lihat tubuh yang kurus tertutup pakaiannya Kalau ia ingat kesetian seperti yang dituturkan nyonya itu Ia jadi simpati Mendadak kesannya jadi baik Hingga hampir saja ia lupa bahwa si nyonya itu musuh besarnya Tanpa merasa, pemuda ini berjalan mengikutinya Ia pun berjalan dengan perlahan-lahan Nyonya itu naik ke keretanya untuk bercokol seperti tadi Ia tampak seperti telah letih oleh usia tuanya Tapi tak lama ia duduk klesu, mendadak tubuhnya ditegakan, kedua matanya bersinar Dengan dingin dan berpengaruh, ia berkata Jika kau tidak turut pada perintahku, aku tetap akan mengambil nyawamu Hektometer Jangankah sangka aku benar-benar berlaku baik terhadapmu Tiang Kengheran Ia tercengang Nyonya tua ini memang benar-benar aneh dan sulit untuk diterkah hatinya Sesudah berkata dengan dengis, si nyonya menyandarkan tubuhnya Sekali lagi ia duduk klesu seperti tadi Hingga terlihat tanda-tanda dari usia tuanya dan lemah tak berdaya Saat itu, siapapun yang tidak kenal padanya tak akan menyangka dia adalah si hantu wanita yang ganas dan ditakuti Sambil membuka kedua matanya, nyonya itu mengawasi megap putih yang sedang melayang-layang Karena itu, ia pundam saja Seumurku, aku benci semua orang di kolong langit ini katanya dengan sengit Sebaliknya, semua orang di kolong langit membenciku Cuma ada seorang yang aku sangat sayangi Hingga untuknya, jika aku disuruh mati Aku bersedia mati tanpa membantah lagi Sesudah berkata begitu Romansi nyonya tua tampak seolah sedang penasaran Tiang Keng jadi semakin heran Ia memikirkan siapa orang itu yang dapat kasih sayang nyonya tua ini Hanya sedetik, ia berpikir Buat apa aku memusingkan diri? Dia toh tak ada sangkut pautnya denganku Maka ia menegur dirinya sendiri Kenapa kau berkesan baik kepada musuh ayahku Maka ia lantas mengawasi dengan tajam pada sinyonya Terus ia bertanya Apakah itu yang hendak diberitahukan padaku Unjie Giok seperti tidak mendengar pertanyaan itu Ia terus berkata seorang diri Kaulah anak jujur dan keras kepala Maka itu aku suka memberitahukan kepadamu Katanya lagi Orang yang paling ku sayangi itu juga muridku satu-satunya Pasti kau telah melihatnya ketika ia berada bersama-sama di kaki puncak Siesin Hong Asal matamu tidak buta Kau tentu telah melihat bagaimana cantiknya dia Selama hidupku tidak sedikit aku telah melihat orang perempuan akan Tetapi belum pernah aku mendapatkan yang cantiknya Mereka lebih kecantikan yaitu nyonya itu menghela nafas Tanpa memberi kesempatan dia berkata Hanya, meskipun romen anak itu tampak halus dan sabar Sebenarnya hatinya keras sekali Dia sama bandelnya seperti aku Itu tabiat asalnya Barang siapa bertabiat demikian Sekalipun ilmu silatnya tinggi luar biasa Dia akan menderita Aku sudah tua Aku rasa tidak bakal hidup lebih lama Karena itu aku mulai khawatir memikirkan dia Aku tidak tahu bagaimana akhir peruntungannya kelak Jago wanita itu bersandar di keretanya Tampak dia tenang sekali Dia bicara mengenai urusan pribadinya Urusan muridnya Manusia yang ia paling sayangi semasa hidupnya Sama sekali ia tidak mau menimbulkan urusan dengan si pemuda situ itu Tiangkeng jadi makin tidak sabaran Akan tetapi entah kenapa Ia tak tega memutus omongan orang itu Dengan demikian ia pun tidak tahu bagaimana tidak sabarannya Gim Soan yang terkurung di dalam tarian silat Mie Tong Sian Bu Pemuda berbaju kuning itu sangat penasaran dan khawatir Ia tak dapat meloloskan diri menyingkir dari bahaya Untuk dapat mendengar apa yang diucapkan sinyonya tua Tidak peduli diagesit dan lihai Tapi murid dan Biao Chin Jin tidak sanggup meloloskan diri dari kurungan Meskipun begitu ia masih sempat sewaktu-waktu mengawasi gerak-gerik sinyonya dan Tiangkeng Hingga ia lihat mereka seperti orang sedang ngobrol Setelah bertempur sekian lama Gim Soan mendapat kenyataan bahwa ia diserang bukan untuk dicelakai Melainkan sedang dikurung Karena sekarang tidak bersungguh-sungguh seperti tadi Ia berani menyerang tanpa menghiraukan lagi pembelaan dirinya Dengan begitu ia jadi mendapat hati dan bersemangat lagi Tapi biar bagaimana ia tetap berkurung Ah, inilah hebat, pikir Gim Soan Ia jadi ingat pada Tiangkeng yang menyerah kalah pada sinyonya tua Mulanya ia penasaran, ia tak suka mengaku kalah Akan tetapi sesudah lewat beberapa jurus, ia kewalahan sendiri Ah, sudahlah katanya sambil menghela nafas Ia lantas berhenti bersilat Akan tetapi hebat baginya, saat ia berhenti itu Ia sudah diserang terus oleh nona-nona yang maju berbareng dari depan maupun belakang, kiri dan kanan Maka tanpa daya lagi berbagai jalan darahnya berhasil ditotok Tapi bukan jalan darah yang mematikan Waktu itu ia pun mendengar tawa riuh nona-nona itu mengejeknya Eh eh, mengapa kau begini tak berguna serangan perlahan dan tawa itu manis Tetapi Gim Soan merasakannya nyeri menusuk telinganya Sebab ia tengah dipermainkan Tiba-tiba ia jadi gusar sekali Mendadak ia berseru keras Bagaikan orang kalap Ia menyerang dengan hebat berulang-ulang Atas serangan Gim Soan itu kawanan nona-nona itu bergerak pula Maka tetap jago muda ini tak berdaya melepaskan diri dari kepungan mereka Bab 21 Tiangkeng dapat ojangan dari musuh besarnya ketika Tiangkeng mendengar teriakan kalap Gim Soan Ia heran Namun saat ia hendak berpaling untuk melihatnya Tiba-tiba ia mendengar suara dingin dari sinyonya tua Kau dengar tidak aku dengar sahut Tiangkeng Tuangkeng tak biasa mendengar suara tawar sinyonya tua akan tetapi ia bisa menahan amarahnya Beberapa kali Unci Ye Giok memperdengarkan ejekannya Hektometer Hektometer dingin suaranya itu Lalu dia menarik napas dan berkata dengan duka Ketika muridku itu masih kecil Ayah dan ibunya sudah menutup metu semua Dia mendadak dia berhenti bicara Tiangkeng mengangkat kepalanya memandang ke arah nyonya tua itu Hingga ia melihat beberapa kali paras orang berubah-ubah dan yang paling tegasi alah penyesalannya Tentu saja ia kembali merasa aneh Maka berpikir Mungkinkah dulu dia pernah susah hati pikir Tiangkeng Ji Ye Giok kembali menghela napas Dia sampai tak tahu si dan nama ayah dan ibunya Ia menyambung ceritanya Oleh karena itu aku sendiri yang memberikan si dan nama padanya Yaitu Un Kin Coba kau katakan Nama itu bagus atau tidak Lagi-lagi Tiangkeng melengat Tapi walau ia ditanya hal yang ada di luar soal Toh ia mengangguk tanpa terasa Jawaban itu membuat Ji Ye Giok tersenyum Sejak ku tolong dia Kin selalu ikut aku Ia meneruskan ceritanya Tahun ketemu tahun Dia menjadi besar Tetapi tahun ketemu tahun Tawanya mulai lenyap sedikit demi sedikit Dia belum seharusnya menemukan tahun-tahun kedukaan dan kesusahan hati Tetapi dia berduka melebih orang lain Ketika ku tanya dia Kenapa berduka Ia tutup mulut Tidak mau memberitahuku Tapi aku tahu Ia pasti mendukakan dirinya Tentang asal-usulnya Nah Coba kau pikir Dia seorang anak gadis Usianya masih muda sekali Akan tetapi dia tak kenal ayah dan ibunya Ia juga tidak tahu si dan nama orang tuanya Tidakkah hal itu sangat menyedihkan Mau tak mau Tiangkeng menghela nafas Kiranya nona berandalan itu punya riwayat yang begini menyedihkan Pikir Tiangkeng Karena itu Tanpa merasa ia jadi simpati Ia ingat Bukankah ia pun bernasib sama Yaitu yatim piatu Cuma bedanya Ia tahu siapa ayah dan ibunya Siapa namanya Dan hal ihwal orang tua dan dirinya sendiri Bahkan sekarang ia berdiri di hadapan musuh besarnya Karena berpikir demikian Ia jadi bingung sendiri Unjie Giok memandang kesekelilingnya Lalu tatapannya jatuh pula ke muka si anak muda Sikapnya dingin Matanya tajam bagaikan pedang Eh, kau sedang memikirkan apa dia menegur keras Tiangkeng yang sedang termenung jadi terperanjat Apa kau sangka aku tidak tahu kata sinyonya tua Hektometer Hektometer Seumurku, aku telah membinasakan orang banyak sekali Akan tetapi belum pernah ada seorang yang berani mencariku untuk menuntut balas Tapi kau lain, kau ingin berbakti Baiklah, nanti akan datang harinya yang aku akan membuat kau bisa mencapai cita-citamu itu Kembali Tiangkeng melengat Apa artinya kata-katanya itu pikir Tiangkeng? Jie Giok tertawa dingin Cuma sekarang kau sebaiknya mendengarkan kata-kataku kata dia Saat kita bicara, bukan saja matamu tak selayaknya diarahkan ke lain jurusan Juga hatimu tak boleh kacau karena memikirkan yang bukan-bukan Jika tidak, hektometer alis anak muda itu bangun Ia gusar sekali Tapi cuma sedetik, ia jia ditenang kembali Ia menghela nafas Lantas ia berkata, riwayat Un Kim itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku Oleh karena itu lebih dulu memberitahu aku apa yang harus kulakukan Un Jie Giok tiba-tiba tertawa aneh Memang riwayat hidup Un Kim tidak ada sangkut pautnya denganmu katanya Tapi itu sekarang Kalau nanti, maka sangkut pautnya denganmu besar sekali Bagaimana itu bisa terjadi kata Tiangkengheran Un Jie Giok mengangkat tangannya yang kurus untuk merapikan rambutnya yang kusut tertiup angin Ia tidak menjawab pertanyaan itu Tapi ia langsung berkata lagi Sudah lama aku tinggal di Biau Kiang Katanya lagi maka itu aku jarang sekali pergi ke Kang Lem Anakin selalu ikut aku Sampai sedemikian jauh belum pernah dia berpisah selangkah pun Maka itu, melihat dia tahun ketemu tahun bertambah duka Lantas aku mencari dan menggunakan segala dayaku agar dia terhibur Memang dia suka tertawa Akan tetapi hatinya tetap berduka Tiangkeng menghela nafas Ia berpikir pula Un Jie Giok terkenal kejam Siapa sangka terhadap anak pungutnya dia begini cintanya Jadi benar seperti Suhu sering mengatakan Manusia itu walau bagaimana kejam pun Satu waktu atau di suatu tempat Ada rasa pri kemanusiaannya Tadinya aku tidak percaya itu Sekarang aku baru membuktikannya Un Kin menderita tetapi dia masih mempunyai guru yang menyayanginya Ia masih beruntung Lalu di depan pemuda itu terpeta bayangan wajahnya yang cantik manis si nonaun Yang tertawanya mirip bunga di musim semi Ketika ia membayangkan hal itu Ia jadi lupa pada pembicaraan yang belum jelas Karena Jie Giok tetap belum memberikan penjelasan padanya Jie Giok mengangkat kepalanya Lalu ia berkata Pada suatu hari anak Kin datang padaku Dia mengatakan ingin melihat orang-orang gagah di seluruh negeri Dia minta pendapat dan bantuanku Anak Kin sudah tinggal lama bersamaku Dia tahu dengan baik tabiatku Apa yang orang lain tak berani bicarakan Dia pun tak berani membicarakannya Dari itu, permintaannya itu membuatku heran Bagaimana aku dapat membantu dia? Bagaimana aku dapat mengumpulkan orang-orang gagah itu Sedangkan semua orang membenciku? Tetapi belum pernah dia minta apa-apa dariku Inilah yang pertama Bagaimana aku dapat menolak permintaannya? Aku berpikir sekian lama Aku tak juga mendapatkan jalan Jie Giok berhenti sebentar Tak lama ia melanjutkan lagi Pada suatu hari saat aku sedang duduk Diam sambil berpikir Mendada aku ingat peristiwa di puncak Sia Sin Hang itu Bukankah kau ingat dengan baik kejadian tersebut Hektometer tiangteng memperdengarkan suaranya yang tawar Meskipun tubuhku hancur lebur jadi abu Tak nanti aku melupakan peristiwa itu Mati sinyonya tua bersinar Lah terkejut Ia lantas menatap wajah pemuda itu Selang sejenak Ia mengangguk dan tersenyum Nak, aku paling menyukai tabiatmu ini kata dia Ah, meskipun ayahmu sudah meninggal dunia Jika dia mengetahui mengenai dirimu Bahwa dia mempunyai anak bersemangat Seperti kau pasti dia tersenyum bangga Di alam bakanya Tua ini agaknya menyesal dan berduka berbareng kagum Tiang ke mengangkat kepalanya Ketika ia memandang muka si nenek Ia tidak melihat romannya yang kejam dan tawar Sebaliknya dia mirip seorang wanita tua yang murah hati Melihat demikian Tiang keng tak tahu mesti gusar atau berduka ketika peristiwa aneh itu terjadi di Tia Coan Tau di puncak Siesin Hong Kau tentu menyaksikannya Kata Un Jie Giok kemudian Hari itu, tepatnya sekitar seratus li di tanah pegunungan Semua binatang berbisa dan binatang liar berkumpul Semua tahu bakal ada bencana tapi semua datang berbondong-bondong Semua binatang itu datang untuk mengantarkan jiwa Ilmu silat mulihai kau tentu punya guru yang berilmu tinggi Tapi, tahukah kau apa sebabnya terjadi keandahan itu Tiang keng diam untuk berpikir Sebenarnya ia tak sudi bicara akan tetapi ia toh buka mulut juga Ketika itu di Tia Coan Tau bersembunyi semacam binatang yang paling berbisa Jawab Tiang keng Binatang itu berbisa tetapi dia dapat menghembuskan bau harum luar biasa hingga tidak ada binatang liar yang dapat menolak pengaruhnya Un Jie Giok tersenyum Benar kata dia Ketika itu aku mendapat pikiran jika aku mengundang orang-orang gagah Orang-orang tidak akan sudi datang Tapi jika aku gunakan siasat seperti sengcu atau kata itu Ia menggunakan umpan yang berbau harum Mungkin aku akan berhasil Tak nanti orang-orang gagah itu menolak pancinganku itu Hingga meskipun mereka membenciku dan takut padaku Mereka pasti datang juga senang hati sinyonya ini Dia tertawa Aku tidak seperti kata sengcu itu Kata dia lagi Aku tak dapat mengeluarkan bau harum Akan tetapi aku punya sesuatu yang lain Melihat hal itu Siapapun pasti tertarik hatinya Mustika itu hendakku jadikan sebagai bau harumku Dan dengan mengandalkan bau harum itu Pasti aku dapat mengumpulkan orang-orang gagah dari seluruh negeri Supaya mereka semua datang ke depan Sikin Anakku itu alis tiangkeng berkerut Sekarang ia mengerti duduk persoalannya Ah, kiranya begini asal usul luitai di tien baksan itu Pikir tiangkeng Mendadak sirna suara tawaun jie jieok Kembali ia nampak berduka Tapi Sikin tidak menyetujui seluruh pikiranku itu Kata dia mas gol Sikin berkata Walaupun mustikaku itu jadi mustika yang orang inginkan Sekalipun dalam mimpinya ingin memperolehnya Belum tentu ia dapat memancing semua orang gagah berkumpul Bagaimana jika yang datang itu orang tak karuan? Jika itu terjadi Lebih baik dia tak melihat mereka Sikin benar juga Maka aku harus berpikir lagi Kelihatannya unkin cerdas dan jernih pikirannya Ujar tiangkeng dalam hati Lewat tiga hari sejak pembicaraan kita itu Demikian ujar un jie jieok Sikin datang padaku seraya Membawa tiga helai gambar lukisan Dia tunjukkan ketiga gambar padaku Dia menerangkan bahwa dia hendak membangun luitai di gunung tien baksan Untuk mengadakan pertemuan mengadu ilmu silat Kata dia, dengan caranya ini Maka semua orang serakah pasti bakal datang Dan selain itu bakal datang anak muda yang masih bujangan Mungkin ada orang yang tertarik pada barang berharga Tetapi ada orang yang datang karena terpengaruh Ingin mengadu kepandayan silat atau untuk menonton saja Kata dia, manusia itu tak semuanya bebas dari pengaruh harta dan nama Dari paras elok dan gemar pada yang aneh-aneh Mendengar demikian Tiangkeng jengah sendiri Sungguh memalukan, pikir Tiangkeng Aku tak peduli pada harta maupun para selok Tapi benar aku tertarik rasa aneh Rasa ingin tahu Dengan demikian un kin ternyata dapat menerka dengan tepat hati manusia Jiye Giok melanjutkan ceritanya Mendengar pikiran si kin itu, aku heran Lantas aku tanya dia, bagaimana jika di akhir pertandingan ternyata si pemenang seorang berkepala gundul? Apakah dia bersedia menikah dengannya? Dia hanya tersenyum, tak menjawab Sebaliknya dia bertanya apakah aku setuju? Pikir punya pikir, akhirnya aku menerima permintaannya itu Setelah memberi izin, aku jadi menyesal Aku ingat, di kolong langit ini pasti tak banyak orang yang dapat mengalahkannya Beberapa orang itu pasti usianya sudah lanjut atau mungkin tampangnya jelek Jika si kin menikah dengan orang semacam itu Apakah dia bukan jadi burung hang yang mengikuti gagak? Berkata sampai di situ, sinyonya tua memandang ke arah si anak muda Hari ini aku melihat kau, kata dia lebih jauh Maka aku tahu di kolong langit ini benar-benar ada orang-orang yang luar biasa Orang yang berhasil mendidikmu menjadi begini lihai pasti kepandainya sukar dicari Meskipun aku tidak tahu dia siapa dan kau pasti tak sudi memberi tahu aku mengenai gurumu itu Toh aku mengaguminya Aku kagum sebab bukan saja ia dapat mengajari ilmu silat yang sempurna Juga dia dapat mendidikmu menjadi seorang laki-laki sejati Sedemikian jauh yang ku ketahui Di dunia ini ada orang-orang yang lihai ilmu silatnya Tapi rendah martabatnya lalantes menunjuk ke arah Glim Soan Anak muda berbaju kuning yang tengah terkurung di dalam tarian silat Nyeye Tong Siandu Saat itu gerakan Glim Soan makin lama makin lemah Suatu tanda tenaganya sudah mulai habis Ia berkata Dia bersama gurunya masuk hitungan golongan yang rendah martabat itu lagu suara sinyonya menyatakan ia sangat jemuh dan benci Pikiran Tiang Keng jadi kacau Ia jadi terbawa pergi terpisah jauh dari pokok masalahnya Ia pun heran Jye Giok sangat membenci pada Glim Soan Pikirnya, bukankah Jye Giok sebangsa dengan pemuda itu serta guru si pemuda pun begitu? Kenapa sekarang dia bicara begini? Tidakkah ini aneh? Ia tidak tahu bagaimana bencinya Jye Giok terhadap Bandiao Chin Kunin Hoan Ia memandang ke arah sinyonya tua yang terus menunduk mengawasi jari tangannya Seperti dia sedang memikirkan apa-apa yang mengganjal di hatinya Ia lantas berpura-pura batuk Tapi sinyonya tua diam saja Dia seperti tak mendengar suara batuk itulah jadi sanksi untuk menanyakan pada sinyonya itu Sebenarnya dia hendak menyuruh melakukan apa Ia lihat sinyonya itu jadi tenang sekali Lenyap romen bengisnya Hingga sebaliknya Dia tak lagi sebengis tadi Dia pasti sedang berpikir sesuatu yang baik Pikir Tiang Keng lebih jauh Dia jahat, mungkin dulu dia tak pernah setenang ini titik Karena itu Tiang Keng batal menegur orang itu Ia berpaling ke arah Gim Soan Yang seperti terus terkurung di antara sinar merah Kawanan nona-nona itu tetap mengepungnya Tampaknya mereka ayal-ayalan Tapi sebenarnya mereka bergerak sama cepatnya seperti tadi Karena itu, tubuh si pemuda hampir lenyap dari penglihatan Terima kasih